Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menargetkan logistik pemilu akan terdistribusikan pada 22 November di setiap kecamatan. Persiapan logistik pemilu secara bertahap terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirebon. Sejumlah logistik pemilu saat ini sudah ada di gudang logistik KPU Kabupaten Cirebon diantaranya kotak dan bilik suara. KPU Kabupaten Cirebon juga sudah merampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon serta masih menanti kekurangan surat suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Untuk pendistribusian pada 22 November KPU Kabupaten Cirebon juga memastikan kondisi gudang logistik di setiap PPK kecamatan harus sesuai dengan regulasi aman serta layak. Targetnya minggu kedua sudah selesai ya. Minggu kedua, minggu kedua bulan November akhir minggu itu sudah selesai pemenuhannya sehingga minggu ketiga kita sudah bisa distribusikan kepada seluruh PPK Kabupaten Cirebon. Target sekitar tanggal mulai distribusi tanggal 22? Tanggal 22. Tanggal 22 kita sudah mulai distribusi untuk kotak suara tetapi distribusi logistik untuk di luar kotak suara targetnya adalah minggu ini. Sementara berbagai tahapan kesiapan logistik pemilu untuk Pilkada Kabupaten Cirebon secara bertahap sudah mulai terpenuhi. KPU juga berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung dengan kondusif serta petugas di lapangan bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon Terima kasih telah menonton!